Dampak dari penerapan protokol kesehatan akibat COVID-19, jumlah warga yang ikut bergotong royong jumlahnya dibatasi. Pembatasan jumlah warga ini disiasati dengan melakukan gotong royong secara bergantian. Warga sebenarnya ingin bergotong royong secara bersama-sama. Demi mentaati aturan protokol kesehatan, jumlah warga desa siwalan Kejumatan Panjang Kerasik yang ikut bergotong royong membangun tembok penahan tanah atau TPT, jumlahnya dibatasi. Padahal, warga sebenarnya ingin ikut semua bergotong royong secara bersama-sama. Namun, dampak dari COVID-19, warga yang bergotong royong jumlahnya dibatasi 10 orang per hari. Warga bergotong royong di jadwal secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya pribadi, khususnya tanggapan masyarakat desa siwalan meliputi 3-2 dungguan, semuanya menyambut dengan bahagia, positif, dengan istilah, kalau dulu istrinya hampir masuk desa, kalau sekarang istilah apa? TNI Manunggal Memanggu... TMMD. Sebenarnya masyarakat berharap tungguan, ingin mengikuti acara ini, Pak. Jadi banyak yang istilah masyarakat itu bertanya-tanya, kok enggak diikutkan? Karena ada protokol inilah yang membatasi. Nah, harapan masyarakat, yang jelas, masyarakat di sini itu masyarakatnya ramah, gotong royong, jadi siap kalau untuk ikut membantu. Antusias warga ikut bergotong royong karena program TMMD 111 sangat bermanfaat untuk warga setempat. Semua program TMMD 111 bisa menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi warga setiap hari. Tim meliputan TMMD Kersik melaporkan.